selamat menikmati untuk masuk ke materi, kalian tekan tombol subscribe di SMK Perita ini, kesuksesan kita bersama terima kasih yang sudah subscribe untuk pertemuan yang pertama, kita bakal menganalisis lokasi pameran sebelumnya kita sudah pernah belajar ya, exhibition itu apa exhibition itu adalah pameran kita lihat, exhibition atau disebut juga pameran merupakan suatu kegiatan yang diadakan guna memperluas informasi dan promosi jadi tujuannya itu adalah memberikan informasi dan mempromosikan suatu produk atau kegiatan bisa juga nah prinsip-prinsip pameran ini ada 5 prinsip interi jadi ini kalian bisa baca jadi kalau misalkan membuat pameran itu harus prinsip kelima ini nah jenis pameran juga itu bisa dilihat kita lanjut, nah ini contoh-contoh exhibition ya ini contoh exhibition yang ada pameran yang ada di dalam ruangan nah ini di dalam ruangan dan ini di luar ruangan nah perbedaannya beda ya, partisi-partisi yang dipakainya juga nah tujuan exhibition atau pameran itu ada 3 konvensi, memperkenalkan suatu produk atau hanya promosi saja promosi produk terbaru dagang, dagang juga mempromosikan produk terbaru yang nantinya diusahakan mereka membeli tapi tidak diharuskan tapi dia satu bagian dari promosi nah yang ketiga adalah konsumen dimana mereka berjualan ikut pameran itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya nah sekarang nah kan ini judulnya lokasi ya lokasi pameran itu bisa diselenggarakan dimana saja nah lokasi pameran itu bisa outdoor dan indoor nah kalau kalian tadi lihat ya contohnya tadi kan ada foto outdoor dan ada foto indoor ya oke dari sini ada yang mau ditanyakan kalau begitu kalian bisa cari jenis-jenis pameran yang tadi saya sampaikan di lingkungan sekitar kalian terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya mudah-mudahan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati